Intro Hmm, sebelum Mimin mulai konten si butak ya, Mimin ingin kenalin pada kalian, channel youtube yang pembawaannya asik juga dalam bahasa anime, yang dibahas juga lumayan banyak, tak berfokus pada satu anime, melainkan banyak anime yang channel ini bahas, pembawaannya asik-asik gurih pokoknya, info tentang anime baru yang bakalan rilis juga sering diupdate di channel tersebut lho. Hmm, nama channelnya apa, Mimin? Kok bikin penasaran pake banget? Well, nama channel ini adalah Anime Viral Indonesia, kalian bisa cek dulu channel tersebut, barangkali pandangan pertama bikin kamu jatuh cinta. So, langsung cus aja ke Anime Viral Indonesia ya, biar bisa nyatetin anime-anime apa saja yang recommended dari info Anime Viral Indonesia. Yahoo, minasan, welcome back again with Mimin disini. Hmm, One Punch Man chapter terbaru udah rilis beberapa hari yang lalu ya. Tapi maaf, Mimin yang stress ini malah baru hari ini sempet nge-review-nya. So, mitot konten ini long-long again, mari langsung saja menuju ke konten. Let's go! Cerita dimulai bukan melanjutkan petualangan si buta kuning kita, tapi kali ini melanjutkan pertemuan Garou yang di hadapannya sudah berdiri hero kelas S ranking 11, Super Alloy Darkseid. Disini guys, Garou yang tak sadarkan diri langsung menyerang Darkseid dengan sekeras-kerasnya. Pukulan demi pukulan dilancarkan Garou dengan bertubi-tubi. Juak, 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 juak! Tentu saja, Darkseid tak mau membiarkan Garou menyerang tubuhnya sesuka hatinya. Dengan sigap, Darkseid melawan balik dengan menghantamkan kedua tangannya ke tubuh Garou. Garou terpental jauh. Cukup jauh dengan keras hingga menghantam tembok. Nah guys, ternyata Darkseid tak membiarkan Garou bernafas lega. Mengambil ancang-ancang, si gundul ireng ini langsung berlari menggunakan tackle miliknya menghantam Garou. Dan BOOM! Hmm, seketika beberapa lapis tembok hancur karena serangan Darkseid, Garou langsung kesakitan luar biasa menerima serangan tadi. Bahkan sampai muntah darah lho guys. Nah, disini Darkseid menghampiri Garou lagi dan mengatang-ngatai Garou kalau seberapa cepat dirinya ataupun seberapa banyak trik yang Garou miliki. Semua itu sama sekali tak berdaya di hadapan otot-otot Darkseid yang sudah terlatih. Nah, Garou yang mendengar hal ini merasa gak peduli ocehan Darkseid. Dia pun langsung bergerak cepat, berputar-putar dengan refleksnya yang luar biasa cepat dan seketika melakukan tendangan bayangan ke arah kepala Darkseid. Tapi sayang, belum sempat tendangan Garou mendarat di kepala gundul ireng ya. Garou malah kena pukulan Darkseid duluan. Seketika, tubuh Garou terpental meleang jauh dan dia terluka makin parah. Sementara itu ya, Darkseid mulai jengkel akan kelakuan Garou dan langsung bilang pada Garou kalau permainan monster berakhir disini. Nah, mendengar ucapan ini, tiba-tiba saja ya Garou tersadar dari ketidaksadarannya yang selama ini hilang. Awalnya Garou bingung sendiri kenapa dia bisa berada di tempat ini. Dan si gundul ireng ada di hadapannya. Padahal sebelumnya Garou sedang bertarung dengan Orochi. Hmm, ada apa ini sebenarnya? Itulah yang dipikirkan Garou. Ditambah lagi, Garou juga mengkhawatirkan Tareo. Apakah Tareo berhasil kabur atau tidak? Hmm, tapi Garou tak mau berpikir hal-hal rumit panjang-panjang. Disini guys, dia harus fokus mengalahkan apapun yang menghalanginya. Oleh karena itulah, Garou bersiap-siap untuk mengalahkan Darkseid disini. Nah, disisi lain, Darkseid yang melihat Garou bingung bertanya tentang keadaan Garou. Tapi jawaban mantan murid Silverfang ini malah meremehkan kekuatan Darkseid guys. Kalau Darkseid tadi telah menghadapi Garou saat mode tertidur. Mendengar hal ini ya, Darkseid makin marah karena si pemburu monster ini seperti banyak alasan. Darkseid pun bersiap-siap untuk menghajar Garou lagi. Sedangkan Garou dengan santoi, dia melakukan pemanasan dan kuda-kuda sambil meminta maaf karena telah membuat Darkseid berpikir akan menang melawan dirinya. Kedua tangan Garou sudah mengambil ancang-ancang yang lembut. Kuda-kuda pun sudah sempurna. Tatapan mata Garou sudah cerah dan menampilkan mimik wajah yang sangat serius. Di sisi lain ya, Darkseid pun juga akan serius juga dalam pertarungan ini. And battle pun dimulai. Darkseid mengeluarkan pukulannya ke arah kepala Garou. Tapi Garou menghindari pukulan tersebut dan langsung melakukan tendangan ke kepala Darkseid. Seketika, tubuh si gundul ireng yang besar ini terlempar ke tanah dengan sangat keras. Nah, Darkseid guys kaget karena Garou bisa menjatuhkannya. Apalagi ditambah Garou mengajak dirinya dengan santoi ya, meremehkan kemampuan Darkseid. Jadinya ya, si botak hitam ini menjadi cukup jengkel dan akan mulai untuk serius meladini Garou. Tapi sebelum Darkseid serius ya, dia menasihati Garou untuk segera bertobat kembali ke arah yang benar. Mumpung belum telat ya. Karena Garou telah melakukan hal yang sia-sia dengan kekuatan Garou digunakan untuk mendukung asosiasi monster. Malah, Garou disuruh Darkseid untuk bergabung dengan asosiasi pahlawan. Biar bakat dan ototnya ya gak terbuang percuma. Nah, Garou mendengar nasihat ini, bukannya hatinya berubah, malahan dia jadi tambah marah, super jengkel dengan ucapan-ucapan tentang jadi monster terkuat ataupun pahlawan kuat. Pokoknya ya, bullshit lah akan kedua hal itu. Makanya Garou bilang disini, kalau malam ini dia akan menghancurkan asosiasi monster dan asosiasi pahlawan sekaligus. Jadi, sekarang Garou mengharapkan Super Aloy Darkseid agar bisa mati dengan tenang saja. Si Gundul Ireng mendengar balasan Garou pun tersenyum. Dan juga memutuskan akan mengakhiri Garou disini. Darkseid pun guys, mengambil ancang-ancang untuk melakukan tackle menggunakan seluruh kemampuan otot-otot yang dimilikinya. And, wushuung, tackle pun meluncur ke arah Garou. Sementara Garou yang melihat serangan Darkseid yang datang padanya ya, jadi sadar betul kalau serangan kali ini bisa saja membuat nyawanya melayang. Menghindar? Gak mungkin. Ditangkis? Gak mungkin. Garou jadi bingung sendiri mau gimana lagi. Dan akhirnya, kek! Tubuh Garou langsung terhantam tackle Darkseid begitu keras. Tulang-tulang tubuhnya saja sampai retak dan bersuara nyaring. Nah, sangking cepat dan kuatnya tackle Darkseid ya, daerah sekeliling tempat duel mereka berdua jadi hancur kayak kerupuk. Hasilnya, Garou pun terpendam reruntuhan hasil dari serangan Darkseid ini. Menariknya ya, walau Darkseid melihat Garou terkubur dalam reruntuhan. Nih Gundul Ireng ya, masih aja ngocahin Garou dan meremehkan Garou. Tuh, inilah itulah pokoknya cerewet pake banget dah si Gundul Ireng ini. Apalagi ngebanding-bandingin Garou dengan yang lain. Ya, sama aja cari masalah nih si Gundul Ireng. Apa dia gak tau apa? Di dunia nyata saja, lelaki itu gak mau dibanding-bandingin sama orang lain. Oke, kembali ke Garou yang masih tertimbun reruntuhan ya. Tiba-tiba saja, Garou melempar batu ke arah Darkseid. Dan dia pun ternyata masih bisa bangkit dari serangan Darkseid tadi. Sambil membalas nasihat-nasihat Darkseid adalah hal yang sangat memuakkan. Di sini juga, Garou bicara. Apakah dengan menghukum orang jahat adalah cara untuk menebarkan kebaikan? Apakah karena lebih kuat bisa disebut sebagai sisi yang baik? Memang kau Darkseid punya hak untuk menyebut apa yang kulakukan adalah permainan monster-monsteran. Tapi itu berarti, apa yang kau lakukan juga hanyalah bermain-main sebagai pahlawan bukan? Kalian semua para pahlawan adalah sampah. Dan ini sangat menggagul diriku. Bagaimana bisa kalian hanya melakukan hal itu saja, lalu mendapatkan dukungan dari manusia-manusia sampah? Oleh karena itulah, aku bertarung. Aku siap untuk mempertarungkan nyawaku sendiri agar bisa menghancurkan keadilan. Garou mengucapkan hal terakhir tersebut. Sambil maju untuk melakukan serangan dengan senyum dan tatapan bagai iblis, Garou berucap yang terakhir kalinya, kau tak akan pernah bisa menghentikan permainan monster ini. Serangan pun dilancarkan Garou bertubi-tubi. Kedua tangan Garou bergerak cepat dengan gila-gilaan. Pokoknya gitu dah. Nah, Daksain masih bisa bertahan menerima serangan Garou. Daksain pun merasa masih bisa menang ketika Garou kelelahan atau berhenti melakukan serangan yang bertubi-tubi nantinya. Jadi, untuk saat ini, bagi Gundul Irang berotot ini, bertahan dan menunggu timing untuk menyerang adalah pilihan utama. Well, tapi sayangnya guys, kenyataan tak sesuai harapan. Serangan-serangan Garou makin menjadi cepat dan kuat. Bahkan, di pikiran Daksain, dia melihat serangan Garou bagaikan dia diserang puluhan ahli bila diri secara bersamaan. Daksain bagaikan menerima ombak yang sangat besar menghentamnya, hingga membuatnya berpikir kalau dirinya akan kalah. Dan bahkan, dia berpikir lebih jauh. Mustahil otot-otot yang telah dilatih Daksain selama ini akan kalah oleh seorang ahli bila diri yang tubuh fisiknya saja lebih kecil darinya. Intinya ya, Daksain merinding sendiri melihat kekuatan Garou yang sedang duel dengannya ini. Nah, mulai dari sini, panel box narrator mengambil alih percakapan adegan duel Garou melawan Daksain. Sang narrator box bilang pada kita, kalau kedua pukulan Garou berbeda dari teknik sebelumnya, tangan kiri Garou ternyata menggunakan teknik pukulan Silver Fang, sedangkan tangan kanan Garou menggunakan teknik pukulan bom, Daksain terhiran-hiran bagaimana mungkin Garou bisa menguasai teknik bom. Narator box pun menjelaskan, yang menyebabkan Garou bisa menguasai Cross Fang Dragon Slayer, itu karena Garou telah memaksa dirinya sendiri pada latihan yang bisa mengancam nyawanya. Berlatih banyak hal, bertarung dengan banyak dojo, dan juga melakukan perburuan pahlawan sebagai latihan gilanya. Makanya Garou bisa mengkopi segala jenis teknik fisik yang pernah dilihatnya, walau teknik fisik tersebut hanya bisa dilakukan oleh ahli bila diri dunia. Well, jadi wajar saja Garou sekarang bisa mengkopi teknik bom kakak Silver Fang. Gilanya lagi, gak hanya mengkopi, tapi mengkombinasikannya dengan teknik yang dipelajarinya dari Silver Fang. Water Stream Rock Smashing Fish dan Wilvern Cutting Fish dilakukan Garou secara bersamaan, alias Cross Fang Dragon Slayer. Jurus yang seharusnya tak bisa dilakukan sendirian, berhasil dilakukan oleh Garou sendiri. Apalagi saat ini Garou dihadapkan pada pertahanan tubuh yang luar biasa dari Daksain. Jadinya kekuatan Garou benar-benar diuji. Dalam battle melawan yang lebih kuat, makin berat seseorang diuji, maka makin besar kekuatan sebenarnya yang bisa dia keluarkan, dan pengalaman bertarungnya makin tumbuh secara drastis. Hehehe, apa yang diucapkan Box Narator pun terhenti. Kali ini, pindah ke posisi Daksain yang kepepet akan mengalami kekalahan kalau dia tak berbuat sesuatu mengatasi serangan-serangan Garou. Nah guys, akhirnya Daksain pun mengeluarkan pukulan andalannya, Super Aloy Bazooka. Berharap bisa menghabisi Garou dalam sekali pukulan dasha tersebut, tapi yang terjadi sebaliknya, dengan tubuh kecilnya, Garou melawan pukulan dasha tersebut dengan pukulan juga. Garou menahan kekuatan pukulan Daksain dengan easy. Di momen ini pula, Box Narator berteriak kencang, Garou Limiter is starting to break. Kalau bahasa Indonesianya, Limiter Garou mulai hancur, atau bahasa gamblangnya, kekuatan asli Garou mulai keluar. Dan di sini ya, si Gundul Ireng makin ketakutan melihat pukulannya bisa ditangis dengan pukulan juga oleh Garou. Sayangnya, kita gak bisa melihat apa yang terjadi selanjutnya, karena to be continue. Ya, lagi seru-serunya dipikin kentang ya. Tapi tenang saja, karena di chapter 127 ini, ada cerita sedikit tentang lanjutan petualangan Saitama dan Flashy Flash bersama Mini Dajjal. Di sini ya guys, si Botak marah-marah karena jubahnya berlubang, gara-gara serangan monster di tambang emas sebelumnya. Sementara, si Flashy Flash dengan gaya sok mengguru ya, menasihati Saitama untuk selalu berhati-hati dan tak membiarkan dirinya lengah. Bahkan, si Flashy Flash memberi Saitama nasihat yang sok pul. Kalau Saitama itu seperti permata yang masih kasar, butuh dipoleh sedikit agar bisa disebut pahlawan kelas atas. Di sini pula ya, Flashy Flash juga menambahkan, untuk menjadi pahlawan kelas atas, menyelesaikan misi tanpa meninggalkan jejak dan tanpa diketahui orang lain, bagi Flashy Flash adalah pahlawan yang sebenarnya. Sementara itu, Saitama pun menjawab, kalau melakukan misi tanpa orang lain tahu, itu seperti orang yang kesepian saja. Makanya Saitama di sini bertanya kembali pada Flashy Flash, apa dia yakin akan hal itu? Nah, Flashy Flash menjawab, apa jadi pahlawan hanya mengejar ketenaran saja? Kalau iya, maka dari itu Flashy Flash akan menunjukkan pada Saitama, cara jadi pahlawan kelas atas yang sesungguhnya ketika bertemu dengan Raja Monster. Saitama mendengar ini dengan tatapan santuinya ya, bilang pada Flashy Flash, kalau hal itu gak perlu dilakukan, karena Saitama sendirilah yang akan menghabisi Raja Monster. Sementara itu ya, si Mini Dajjal mendengar percakapan kedua makhluk santui ini, merasa kedua pahlawan ini meremehkan kekuatan Raja Monster. Padahal ya guys, Raja Monster udah is dead, tapi ketiga makhluk ini masih aja gak tahu, terutama Saitama yang ngalahin sang Raja Monster sendiri. Ya wajar lah, bukan si Butek namanya kalau gak begini. Lagian, momen percakapan Saitama dan Flashy Flash ini, sebenarnya sadar atau tidak sadar ya, yang diucapkan Flashy Flash itu, seperti menceritakan kehidupan Saitama sejak jadi pahlawan yang bisa mengakhiri monster dengan satu pukulan lho guys. Cuma ya tahu sendirilah, si Butek ya cuek bebek. Makanya, Saitama malah hiran-hiran sendiri akan ucapan Flashy Flash. Huhuhuh, yang jelas ya, para fans masih berharap sampai kapan ya, si Butek diakui semua orang. Well, hanya waktu yang bisa menjawab ya. So, see you again next time. Adios ya Karamelos, Salam Animania. Sampai jumpa.